selamat menikmati kepada sahabat-sahabatku sahabat konsursium dimanapun berada yang ada di seluruh Nusantara terima kasih yang sudah mengikuti video-video saya yang selalu setia mensupport perkembangan channel saya semoga usaha kita dilancarkan oleh Allah SWT dan yang terutama berkahnya ya teman-teman oke teman-teman hari ini saya akan mengaplikasi 2 kolam saya semakin di diameter 4 yang ini airnya masih hijau kemudian yang ini nah ini di takarang yang berbeda takarang yang berbeda ya nah ini airnya sudah berumur sekurang lebih 3 bulan dan fluknya juga sudah jadi tetapi saya akan melakukan regenerasi bakteri ya kenapa aplikasi susulan itu diperlukan dikarenakan bakteri yang hidup di dalam air itu mempunyai batas waktu kehidupannya artinya ketika di sekian hari maka bakteri itu akan mati makanya kita akan kita akan perlukan bakteri sebenarnya bakteri itu dia membelah sel membelah diri itu menjadi lebih banyak per 30 menitnya per 30 menit dia akan membelah diri kalau semua bahan penunjang tercukupi contohnya misalnya sumber karbonnya sumber karbon itu berupa molase gula pasir atau tepung tapioca kemudian aerasi aerasinya tercukupi pengadukannya bagus nah ketika terdapat banyak titik mati maka itu akan menjadi tupukan amoniak contohnya ya antara jarak aerator dengan aerator yang disana teman-teman kalau dia terjadi blank spot di sekitar sini terjadi blank spot maka akan terjadi penumpukan amoniak yang artinya disitu terjadi titik mati amoniak terkumpul dan tidak terure dengan maksimal nah itu akan menjadi amoniak saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa keberhasilan di sistem biovlog itu 80% berada pada aerasi 80% berada pada aerasi ya meskipun misalnya airnya sedikit bermasalah tetapi kalau aerasinya kencang mencapai 30 liter per menit nah itu sebenarnya bukan masalah besar tetapi kalau aerasinya kecil pengadukannya kecil nah air yang bermasalah sedikit saja akan mengakibatkan kefatalan atau bisa menjadi masalah besar tetapi kalau aerasinya kencang ya bisa tertolong karena aerasi yang kencang oke teman-teman ini dua kolam saya ini juga saya akan lakukan pengaplikasian nah ini dua kali aplikasi aplikasi usulan ya aplikasi pertama sudah kemudian ini saya lakukan aplikasi kedua nah ini saya sedang melakukan aktifasi bakteri seperti biasa di video-video sebelumnya aktifasi bakteri itu saya lakukan sekitar 1 jam 1 jam oke ini sudah sekitar 1 jam kita langsung tuan saja ya nanti takarannya saya coba jelaskan bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati oke satu sudah ya kemudian yang ini nah ini takarannya cukup berbeda dengan yang tadi ya terus saya jelaskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita sudah selesai menu ya teman-teman jadi teman-teman sekalian saya melakukan aplikasi susulan gunanya apa gunanya untuk mengembangkan bakteri yang ada dalam kolam karena setiap hari saya memberikan pakan 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 itu akan menimbulkan tumpukan amoniak karena ikan akan mengeluarkan kotoran setiap hari juga sesuai dengan porsi makang yang dia makan kemudian sisa pakan teman-teman tidak semua makanan atau pakan yang kita turunkan itu dicerna oleh ikan atau dimakang oleh ikan nah kemudian untuk pakan yang kita berikan kepada ikan tidak semua itu akan menjadi nutrisi di dalam tubuh ikan nah menurut Profesor Afni Meleh bahwa pakan yang masuk ke dalam tubuh ikan itu 100% pakan yang masuk ke dalam tubuh ikan itu yang bisa menjadi daging untuk ikan hanya 30% nah selebihnya 70% terbuang melalui pembuangan kotoran urin urin ikan air kencing ikan itu juga berasal dari pakan kemudian apa lagi ya oke keluar lewat insang nah bayangkan teman-teman hanya 30% yang menjadi nutrisi untuk daging ikan sedangkan 70% itu keluar menjadi amoniak nah jika tidak diberikan bakteri pengurai maka kotoran-kotoran yang 70% nya itu tadi amoniak 70% setiap hari kita lakukan dua kali dalam sehari pemberian pakan atau bahkan tiga kali ya bisa dibayangkan tumpukan amoniak di bawah maka perlu penyeimbangan pemberian bakteri dan sumber karbon bakterinya tadi ini berfungsi untuk mengurai amoniak tadi ya coba kita berpikir secara logika ya 70% nya itu kita tumpuk setiap hari tanpa diurai maka itu akan menjadi racung yang ganas akan berakibat fatal untuk ikan-ikan jika tidak diberikan bakteri pengurai nah ini tadi fungsinya aplikasi susulan nah ya metode saya itu ya saya mungkin agak boros di pemakaian sumber karbon karena saya berpikir bahwa kotoran yang ada di dalam ikan itu akan bertumpuk ketika bakteri sudah mati ketika bakterinya sudah mati teman-teman nah itu sedikit penjelasan mengenai pemberian pakai yang menumpuk menjadi amoniak dari 70% itu yang setiap hari kita berikan kemudian nah masalah takarannya teman-teman ini aplikasi kedua saya saya memberikan takaran itu 100 ml untuk molasenya per kubik berarti saya memakai 1 liter 1 liter nah untuk takaran probiotiknya karena saya pakai probiotik sendiri yang saya riset saya masih memberikan 1 gram per meter kubik untuk yang kolam yang masih warna hijau itu sana 1 gram per meter kubiknya berarti sekitar 10 gram nah untuk yang ini yang sudah berjalan 3 bulan yang saya rasa fluknya sudah jadi kurang lebih sudah 25 ml saya memberikan takaran setengah dari yang tadi saya sebutkan cuma 0,5 gram per meter kubiknya tapi untuk probiotiknya yang teman-teman silahkan cari dulu di pasar sesuai kendengan dikemasan ya takaran dikemasan karena saya belum ini saya belum kemas untuk produk saya sendiri ya saya belum kemas insya Allah nanti kalau cukup modalnya karena lumayan untuk dikemas kembali dan saya sudah menggunakan sebanyak 2 siklus dan alhamdulillah hasilnya bagus saya sudah mereset berbagai macam bi yang saya mix sendiri ya saya mix memang betul itu buat tanpa perikan tapi saya mix saya cari takaran yang pas saya mix dari berbagai jenis bakteri kemudian saya gabung misalnya 0,6 gram digabung 6 gram jadi ya mungkin agak ribet juga jadi nanti untuk skala besarnya insya Allah kalau sudah ini baru kita kasih ke teman-teman karena untuk salah satu produk probiotik yang pernah saya pakai itu saya memakai 10 gram per meter kubik itu cukup mahal cukup boros saya pikir karena 10 gram per meter kubiknya itu berarti saya harus memberikan satu bungkus yang 100 gram untuk satu kolam diameter 4 karena volumenya 10 kubik berarti satu ya satu bungkus kalau misalnya 10 kolam berarti harus 10 bungkus per minggunya misalnya boros kan nah jadi ini makanya saya reset itu pemberiannya di sekitar 1 gram per meter kubik biar teman-teman pembudidaya juga merasa ringan di operasional ya oke teman-teman nah ini airnya masih hijau ya ini kita baru aplikasi dua kali insya Allah nanti juga akan berubah berproses menjadi coklat oke jadi itu ya nah untuk perlakuan selanjutnya saya memberikan kapur kapur itu saya berikan di sore hari ya jam 5 sore paling cepat ya kalau sudah maghrib juga paling bagus yang penting jangan memberikan di saat cuaca masih seperti ini masih terang beneran itu akan membuat ikan-ikan kita kolab teman-teman sekarang posisinya pH masih tinggi pH masih tinggi nah ketika diberikan kapur maka itu akan membuat ikan-ikan pada stress pada kaget karena pH langsung swing langsung berubah drastis menjadi lebih tinggi lagi itu akan mengakibatkan kematian massal jadi kalau bisa ya jangan jangan di jangan di siang hari kalau bisa malam jam-jam 7 lah 7 malam oke teman-teman itu dia silahkan kalau ada yang mau ditanyakan saya akan tanyakan di kolom komentar oke kalau yang ini airnya mungkin baru sekitar 2 minggu yang ini sekitar 3 bulan lebih adanya alhamdulillah masih bagus sekali nafsu makan ikan juga akan bagus jika airnya sehat karena ikan yang sehat hanya hidup di air yang sehat teman-teman oke sekali lagi terima kasih yang sudah setia mengikuti video-video saya dan yang belum subscribe silahkan di subscribe kalau ada yang mau ditanyakan tanyakan di kolom komentar teman-teman terima kasih salam biovlog nusantara salam petani milenial assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati